Putra-putri kita terbiasa instant, terbiasa scroll di sosial media, terbiasa kemudian pindah dari satu berita ke berita lain, dari satu informasi ke informasi lain. Dan ternyata itu mempengaruhi cara berfikirnya, mempengaruhi proses kehidupannya. Sehingga generasi sekarang, generasi yang ingin cepat, generasi yang ingin mudah, dan generasi yang ingin nyaman. Berbeda dengan orang tuanya, seperti hanya saya atau Anda yang sudah usia di atas 35 tahun, sangat berbeda dengan anak-anak kita. Di dunia yang sekarang sudah berubah begitu cepat. Kita punya tantangan, kita pernah menderita, kita pernah mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tempaan-tempaan zaman yang begitu luar biasa. Sehingga kemungkinan besar kita memiliki wisdom, memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak dimiliki oleh putra-putri kita. Saatnya, kita menularkan wisdom-wisdom itu kepada putra-putri kita. Tetapi, menularkan wisdom-nya tidak boleh menggunakan gaya kita mental nanti, tertolak nanti. Maka, wisdom yang ada dalam diri kita, kita tularkan dengan putra-putri kita dengan cara yang menyenangkan, dengan komunikasi yang baik. Supaya apa? Wisdom-wisdom dari kita benar-benar menular, bukan hanya sekedar menular, tapi mengkristal dalam kehidupan putra-putri kita. Sehingga putra-putri kita yang dunianya sekarang sudah serba cepat, serba mudah, dan ingin nyaman, maka akan ditambah dengan wisdom-wisdom dari orang tuanya, dari kita, yang itu akan mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Cepatnya, cepat yang baik. Nyamannya, nyaman yang baik. Dan kemudian, mudahnya pun bukan menghalalkan segala cara. Dan itu terjadi kalau kita mengeluarkan wisdom-wisdom kita kepada putra-putri kita. Jangan biarkan putra-putri kita dibentuk oleh sosial media, tanpa pernah kita menurunkan wisdom kepada putra-putri kita. Penting supaya anak kita tidak didikti oleh sosial media, tidak didikti oleh perkembangan teknologi, dan kemudian hatinya kering, hatinya hampa, hanya semacam rompet berbentuk manusia. Dan itu diperlukan wisdom-wisdom dari orang tuanya. Dan itu bisa terjadi kalau Anda sebagai orang tua, bisa mengkomunikasikan wisdom-wisdom itu dengan cara yang simpel, menyenangkan, dan kemudian menggairahkan putra-putri kita. Mari kita tulangkan wisdom-wisdom yang kita miliki kepada putra-putri kita, dengan gaya mereka, dengan cara mereka, supaya mereka bisa menerima wisdom-wisdom dari kita. Terima kasih telah menonton!